Selamat datang di acara Fuso National Dealer Gathering 2024. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan di sini bingung, dua-dua teman sejati Kalau ada umur di layang, boleh kita menemani Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi Rasa sayangnya, rasa sayang-sayang ini Eh, lihat dari jauh, rasa sayang-sayang ini Rasa sayangnya, rasa sayang-sayang ini Eh, lihat dari jauh, rasa sayang-sayang ini Rasa sayangnya Kasa sayangnya Kampungan jauh di lantung Gunung sang saibah kulilian Entah kau maju kawan-kawan lamu Sangkit dan sungguhlah sulian Manudwanyo nam elok Nam suko bako somgroyong Sakiksana samo, samo diraso Den takkan ajokan pulang Takkan ajokan pulang Imbuaya atasadonyo Rasu mengimbau-imbau Terpulang Den takkan ajokan pulang Amat ay ang parapisang Isasangkut perlumasan Maspah sabihin Di turun bariban Menggarepo Menggarepo Pasah ke kayu beko Terpulang Terpulang Amat ayam 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 Bagikan ramai-ramai Dan tanjuklah yang jingga Sungai cakawalah Alam indah Bermain di katulis tiwa Masa namanya kita Wah, orang yang bersyaman Bajak lagi bukawan Untuk kita kira Bermain di katulis Tungguan Terima kasih telah menonton Sambutlah pembawa acara kita malam ini. Olin Mendeng dan Andi Ogdiel. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mana tepuk tangan yang semangatnya. Wow. Wow luar biasa gak sih? Kecebaan baju kamu malam ini. Bukan, oh sama kamu juga. Makasih. Ini luar biasa apa? Luar biasa kita harus turun dulu. Oh iya benar. Oke, oke. Baik. Luar biasa sekali tentunya barusan kita sudah menyaksikan kolaborasi musical dan dance yang menggambarkan kekayaan budaya Indonesia. Dan tentunya sebagai tepuk tangan yang bernya dulu. Seluruh Nusantara. Yes. Kita melihat Indonesia pada malam hari ini. Iya. Untuk itu hadirin dan pemirsa yang ada di kanal Youtube ya. Di Misu-Bisu Indonesia. Coba kita kasih tangannya dulu. Teman-teman boleh kasih tangan dulu ke kamera sana? Iya. Jangan kamera handphone pribadi gak kelihatan. Iya. Kamera sana. Oke. Oh yang sebelah-sebelah jangan dicuekin. Juga dadah-dadah kayak situs juga. Waduh halo. Gitu juga. Jangan kita cuekin. Iya. Hadirinilah. Acara yang luar biasa malam ini adalah. Fuso National Dealer Gathering 2024. 24. Great people, great achievement. And one more thing. What? Satu lagi. Adalah. And also great concept isn't it? Banget. Karena kita memakai seluruh baju dari seluruh Nusantara. Ada yang dari Makassar. Selamat malam Pak Baji-Baji Iji. Baji-Baji Iji. Juga ada dari Surabaya. Mana are-are Surabaya. Mana akang-akang TTTT di Bandung Jawa Barat. Apodio Bujang Gadis Pelembar. Banyaklah. Ini kalau kita sebutin semua akhirnya jadi pelajaran sejarah malam hari ini. Oke. Iya kalau tadi seluruh. Berarti memang seluruh jajaran manajemen PT Krama Yuda. Tiga berian motor juga hadir. Boleh tepuk tangan dulu dong. Seluruh jajarannya hadir malam hari ini. Juga para owners. Dan juga WKT dan Banto Dealer. Peserta Fuso National Dealer Gathering 2024. Yang terdiri dari 3S Team. CS Team. And Runner Team. Seluruh Indonesia. Baik on-site malam hari ini. Malah pun juga secara online di Youtube. Mitsubishi Fuso Indonesia. Wow. Keren. Dan tentunya acara ini adalah lanjutan dari Fuso National Dealer Contest. Yang telah dilaksanakan kemarin. Di PT Krama Yuda 3 Berlian Motors. Dan tentunya pada malam hari ini. Kami akan umumkan pemenang nasional dari Fuso National Dealer Contest 2023. Dari divisi 3S Team, CS Team, and Runner Team. Yang tentunya diambil dari tujuh area di seluruh Indonesia. Tapi sebelumnya saya pengen mendengar semangat yang sudah lebih dulu telah memenangkan. Karena Anda semua telah berhasil hadir pada malam hari ini. Mana tepuk tangannya? Ini ibarat. Kamu sebelah sana. Aku sebelah sini Andi. Kita tepuk tangannya ya. Baik. Mana sebelah sini? Kalau saya bilang Fuso, Anda bilang apa? Fighter. Fighter. Fuso. Oke, sebelah sini jangan mau kalah ya. Fuso. 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 Saya aduain masuk surga sampai sendal-sendalnya. Semangat loh sebelah kiri. Iya, tiga kali kita cuma sekali. Oh iya, iya, iya. Tapi ngomong-ngomong bukan tentang tiga atau satu kali. Betul. Tapi semangatnya harus sama-sama. Saya jadi ingat pepatah kuno. Adalah. Pergi berlibur naik kapal selam. Cakep. Belum semua. Pergi berlibur naik kapal selam. Cakep. Menunggunya lama di pinggir dermaga. Cakep. Kalau kami berdua nanti memberikan salam. Cakep. Mohon Anda semua jawab dengan semangat dan bertenaga. Oke. Satu, dua, tiga. Fuso. Tentunya pada malam hari ini juga kami telah menyiapkan banyak sekali hadiah. Ini laptop atau kain lap yang sedang top. Laptop dong. Laptop benar ya. Oke. Dan ini adalah apresiasi untuk Anda semua. Kami hadirkan bintang tamu yang tidak biasa. Tapi luar biasa. Keren. Kalau dulu dikenal dengan nama yang lama. Semakin sekarang makin dikenal lagi. Kita mau kasih tau dulu gak sih? Nanti aja kali ya. Yes. Aku setuju. Tapi udah ada di flyer tau. Oh ya bener juga ya. Ya udah. Bakal nanti kita dihibur oleh Padiri Born. Dan jangan lupa Anda semua akan mendapatkan souvenir cantik edisi spesial malam hari ini. Untuk itu mari kita sapa dulu yuk. Boleh. Tim-tim kita. Apalagi ini ada 3S team, runner team, CS team, dealer per area yang memakai dress code baju daerah. Wow jangan sedih loh. Ini mereka pake juga bukan sembarang pake. Nanti akan ada the best dress code malam hari ini. Berhadiah uang tunai. Nah berhadiah. Terimanya di depan penghulu ya. Oke. Ini kak dong pak. Kita mulai dari area Northern Sumatra. Sebelah mana? Northern Sumatra saya pergi mana? Sumatra Utara. Sumatra Utara. Oh sebelah kiri. Horas Majuwa Jua. Horas. Horas Majuwa Jua. Yang ada di Youtube juga. Horas Majuwa Jua. Jangan mulak tuh jabut dulu ya. Oke. Madihita jangan pulang dulu. Oh gitu. Dari ini ya dari Sumatra kakanya? Dari India saya. Aduh aduh aduh. Kemudian dari Southern Sumatra. Mana? Ah Sumatra. Oke. Ini Cici nih. Abang kita nih. Wong kita galo. Mana coba berdiri dulu dong tadi. Northern Sumatra mana berdiri? Northern Sumatra berdiri. Sumatra Utara berdiri. Mana tepuk tangannya? Sekarang Sumatra Selatan berdiri. Yang Utara duduk. Sumatra Selatan. Ayo yang pake baju Sumatra Selatan berdiri. Nah ada Lampung. Iya. Oh iya bener. Oke. Saya pikir cuma Siko aja ya. Ternyata banyak. Banyak. Lalu kemudian area Jabotabek. Mana? Silahkan berdiri. Abang None Jakarta. Ayo. Ada yang pake baju. Oh no no. Waduh luar biasa ya. Lalu kemudian dari mana lagi nih Jeng? Yang berikutnya dari area West Java dan Banten. Mana? Coba. Ayo. West Java. Yang Teteh Jawa Barat. Kumaha. Ayo sok atuh. Kumaha. Jangan calik terus atau berdiri. Aduh luar biasanya. A-A Teteh. Oh iya bener. Terus berikutnya dari area sentral Java dan daerah istimewa Yogyakarta. Tengguna lho. Jemonggong dari Aken. Aduh. Jogja itu terkenal sama MPE-MPE-nya ya. Iya. Loh bukan. Oh iya ya. Jogjakart ini berarti memang telinganya agak-agak gudeg sampe. Gudeg itu gudeg. Lah itu sudah tahu. Oke selanjutnya. Dan berikutnya dari area East Java, Bali dan NTB. Mana? Bagi. Ayo arek-arek Suraboyoh. Matur Suksma. Baparek, Matur Suksma. Dan juga area Sulawesi, Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Mana Makassar parek. Mana boleh berdiri sama-sama. Ini dia Makassar tahu adik. Angkat tangan dulu. Kalau begini semua kita orang semua. Basudara. Baik. Betul ya. Oke baiklah. Dan berikutnya kalau orang bilang tak kenal makata sayang. Betul. Ya kan berikut ini kita akan memperkenalkan jajaran manajemen dari PT Kerama Yuda Tiga Berlian Motors. Dan untuk kita memohon dengan segala hormat untuk nama yang kami sebutkan. Boleh berkenan untuk boleh bangkit berdiri dari tempat duduk. Dan menyapa tentunya seluruh undangan dan peserta yang hadir pada malam hari ini ya. Ya. Yang pertama adalah. As executive management of PT Kerama Yuda Tiga Berlian Motors. Mr. Daisuke Okamoto. Bisa bahasa Jepang dia ya. Jangan gitu saya gak tau artinya. Oh iya iya iya. Dan berikutnya. As executive vice president of sales and marketing division PT Kerama Yuda Tiga Berlian Motors. Good evening Mr. K. Kubota. Haa Kubota-san. Oke gitu ya? Haa hai. Watashi no tomodachi desu ne? Haa sakukurata. Ya sakukurata. Orang habis ini udah bukan udah dikasih duluan. Oh iya udah. Udah udah. Udah di transfer kadang e-wallet. Udah selesai. Udah selesai. Selanjutnya as vice president of sales and marketing division PT Kerama Tiga Berlian Motors. Bigger plus two Mrs. Shoko Yamada. Haa. Haa Yamada-san. Haa. Selamat datang. Haa. Totemo hontut kira i desu ne? Haa. Jago ya bahasa Jepang ya. Dan berikutnya as general manager of sales unit PT Kerama Yuda Tiga Berlian Motors. Good evening Mr. Takumi Itaya. Nah ini Pak Dei Itaya. Iya. Kostumnya luar biasa. Gemes ya ngeliat bapak-bapak dari Jepang pakai baju Indonesia tuh lucu loh. Pengennya mau apa? Pengennya mau dibawa pulang ya. Oke selanjutnya as general manager of sales planning unit PT Kerama Berlian Motors. Bapak Nufian Taufik. Selamat malam Pak Nufian. Selamat malam. Pakai blankon beliau ini tampak lebih muda ya. Iya bener. Dan berikutnya as general manager of after sales unit PT Kerama Yuda Tiga Berlian Motors. Good evening Mr. Kenta Yamamoto. Hai Yamamoto-san. Gombangwa. Selamat malam. Selanjutnya as general manager of market quality unit PT Kerama Tiga Berlian Motors. Please welcome to Mr. Takashi Imanishi. Selanjutnya as general manager of business communication unit PT Kerama Yuda Tiga Berlian Motors. Bapak Sudaryanto. Selamat malam Pak. Pak Sudaryanto mengejarakan Pak. Beliau panggilan manisnya Pak Toto. Oh iya bener. Coba aku mau tanya sama kamu dari tadi kamu pakai bahasa Jepang. Aku juga bisa. Loh itu bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya. Oh itu dari bahasa Jawa. Bahasa Jepangnya selamat datang apa? Masih-masih. 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 Oh itu kalau saya. Iya kan itu. Kalau yang perempuan bukan masih-masih. Apa? Mbak Em, Mbak Em. Salah. Kalau misalkan numpang lewat bahasa Jepangnya Pak? Numpang lewat. Semih-masih. Salah. Apa? Misi-masih. Misi-masih. Kalau gitu kita si misi-masih kesana dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Kita kesana aja ya kalau begitu ya. Baik. Karena dibalik misi-masihnya kita. Ya. Kita akan menyambut masih-masih yang akan menyampaikan sesuatu. Oh benar. Oke langsung saja kalau begitu. Para hadirin yang berbahagia. Sama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan dari manajemen PT Kerama Yuda 3 Berlian Motors. Untuk ikuti kami persilahkan kepada eksekutif manajemen of PT Kerama 3 Berlian Motors. Mr. Daisuke Okamoto. We will have to invite Mr. Daisuke Okamoto to the stage. Hai. Boleh tebut tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian? Okamoto-san,どうぞ捨ててきてください. Bapak Ibu sekalian? Bye. Kota T Kerama Yuda 3 Berlian Motors. Sangat senang dan bangga dapat bertemu dengan Bapak Ibu semua pada acara marah ini. mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang belum memungkinkan saya saya pernah bekerja di KDW sebagai Direksi Bagian Marketing pada periode 2011 sampai 2016 saya senang bisa kembali bergabung dengan Bapak Ibu sebagai Mitsubishi Fusuhamidi pertama-tama kepada Bapak Ibu subsuruh kontest yang telah terpili selamat atas participasi dalam su 3S National Contest CS National Contest dan RANA Ambassador National Contest saya sangat bangga dan mengapreciasi Bapak Ibu yang telah murewati berbagai tahapan kontest hingga sampai ke tahap nasional saya yakin Bapak Ibu semua memiliki kemampuan yang sangat baik untuk itu saya mengucapkan selamat atas participasi dalam acara kontest nasional tahun ini serta terpilih sebagai kandidat pemenang kontest tema acara kita malah ini adalah Great People, Great Achievement yang berarti bahwa seorang yang hebat akan menghasilkan sesuatu yang hebat pula hasil yang besar dapat dicapai melalui komunikasi yang jujur dan interaktif agar dapat membangkitkan energi kita menjadi sebuah tim yang solid sehingga dapat meningkatkan penjalan secara maksimal lebih spesifik lagi saya memiliki dua permintaan pertama mohon fokaskan perhatian pada peningkatan komunikasi dan kerjasama baik di internal diri maupun dengan konsumen secara berkelanjutan seperti yang sudah berjalan saat ini saya sangat yakin bahwa hartus buta akan berdampak positif untuk meningkatkan penjalan kendaraan Mitsubishi Fuso kedua tolong tingkatkan di tingkatkan lagi untuk memberikan edukasi secara komprehensif menggunakan Fuso Euro 4 kepada konsumen setelah Euro 4 dimulai pada April 2022 saya percaya bahwa ada sain produk fuso semakin meningkat dan rubi baik dibanding dengan produk kompetitor seperti dari sugi spesifik teknis layanan分 jualan dan prunat jual serta duku kan teknologi digital dari lana yang menjadi added value dibanding dengan kompetitor selain itu kami telah menyiapkan berbagai program khusus bagi peranggan setia kita dalam menrespon permintaan pasar dengan tujuan untuk mempertahankan posisi sebagai market leader kendaraan niaga Indonesia saya berharap setelah menghadiri acara ini Bapak Ibu dapat membagikan energi yang positif dan membangkitkan semangat kepada tim di Lira sehingga dapat mencapai target yang kita harapkan terima kasih sekali lagi atas semua dukungan dan kerjasama keras Bapak Ibu dalam turun laksananya acara ini saya berharap kita akan terus bekerjasama dengan erat sebagai satu tim yang tangguh dan solid semoga kesuksesan selalu bersama Anda Selamat malam Luar biasa enggak rekan-rekan semuanya sebuah speech yang disampaikan oleh beliau dengan menggunakan bahasa Indonesia kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mr. Okamoto Okamoto-sang terima kasih banyak untuk memberikan kami speech dalam bahasa kami menghargai itu Domo Domo Aikotoku Sayimasta baik untuk itu kami akan melanjutkan perjalanan kami bersama dengan Anda juga yaitu di tahap berikutnya apa itu kita mau melihat sebuah tayangan ya ini adalah video yang sudah kamu siapkan video pribadi kamu enggak dong kalau pribadi aku nanti nontonnya miring jadi ini video apa sih sebenarnya video ini adalah merupakan perjalanan peserta dalam Fuso National Dealer Contest and Gathering 2024 yang sangat cukup berat dan panjang dan adalah suatu kebanggaan bagi seluruh kontestan yang terpilih mewakili masing-masing dari dealer tujuh regional di seluruh Indonesia untuk berkompetisi di tingkat nasional dan untuk itulah nanti kita akan ada info dan juga pengumuman announcement siapa yang terbaik di antara yang terbaik pada malam hari ini ya namun sebelum itu kita akan sama-sama menyaksikan bersama perjuangan para kontestan dalam tayangan berikut ini selamat menyaksikan selamat menikmati 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 Kepada Bapak Novi Antovik dan para pemenang, kami mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Silahkan kembali ke tempat Anda semula. Dan berikutnya The Best National Runner Ambassador 2023. Hadirin yang berbahagia, inilah para finalis The Best National Runner Ambassador 2023. Dan nominasinya adalah... Muhammad Rafli Oktaviana, Yusron Zainal Abidin, Septyano Kurniawan, Sudi Apriyadi, Dina Silvana, dan Retno Laraspuspita. Dan untuk kutu kami mengundang, we would like to invite Mr. Takumi Itaya, as a general manager of sales unit PT. KTB, to the stage. Dan kita sama-sama akan mendengarkan kira-kira siapakah pemenang untuk The Best National Runner Ambassador 2023. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Juara kedua adalah Yusron Zainal Abidin, PT. Sunstaf, Motas Malam. Juara pertama adalah Mohamad Rafli Oktaviana Serikandi Dayamontemoto Skabumi. Untuk itu kami mengundang dengan segala hormat kepada The Best National 3, 2, dan 1 Runner Ambassador 2023. Untuk kami persilahkan boleh bergabung di atas panggung. di mana Mr. Takumi Itaya akan menyerahkan trofi kepada para pemenang. Dan ada satu pikisan handbuke yang akan diberikan khusus pemenang pertama. Setelah ini kita akan foto bersama, namun setelah ini penyerahan trofi terlebih dahulu. Dan tentunya foto bersama, kiranya berkenan Pak Nugroho boleh nanti sama-sama foto ya Pak ya. Oke, setelah penyerahan trofi terlebih dahulu, selamat kepada Bapak Setiano Kurniawan. Selamat pula kepada Saudara Yusron Zainal Abidin. Dan dari PT. Serikandi Dayamontemoto Skabumi Mohamad Rafli Oktaviana. Pendukungnya banyak ya Mas Rafli. Salam buat Nagita Slavina ya Mas Rafli ya. Juga ada bingkisan satu handbuke untuk pemenang pertama. Baik, seperti yang tadi juga Olin, kita akan berfoto bersama. Betul. Gaya pertama gaya bebas ya. Ya, kepada Pak Nugroho berkenan kiranya bergabung. Tahap pertama adalah yang formal. Ya. Oke. Sambil memegang satu tanda keberhasilan dari perjuangan mereka ya. Betul. Tahap kedua adalah dengan menggunakan gestur fighter. Tangan kanan di kepal, di sebelah kanan, yes. Tentu sambil menyuarakan semangatnya di kepalan itu ya. Betul. Baik. Selamat untuk para pemenang. The Best National Runner Ambassador 2023. Dan kami ucapkan terima kasih Mr. Takumi Itayah. Thank you. Dan selamat sekali lagi untuk para pemenang. Selanjutnya, The Best National CS Team 2023. Di mana The Best National CS Team 2023 nominasinya adalah... Nominasinya, The Best National CS Team 2023. PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan. CSO, Ade Naswil. CS Sales, Novia Dila. CS Service, Yeti Prisilia. PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, Pekang Baru. CSO, Lovika Ergina. CS Sales, Elsa Novianti. CS Service, Reski Amri. PT. Pekang Baru Berliang Motors, Pekang Baru. CSO, Tuti Maris Hutapia. CS Sales, Elisa Tambah. CS Service, Roni Afridal. PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, Jambi. CSO, Suci Rama Selkli. CS Sales, Dona Bela. CS Service, Bisna Ronauli S. PT. Bumen Reja Abadi, Latumenten Jakarta Barat. CSO, Iga Suyekno. CS Sales, Bira Silvia. CS Service, Galih Mursalinda. PT. Surya Putra Sarana, Ciamis. CSO, Indra Dwi Hafizdi. CS Sales, Yuli Yulianti. CS Service, Tita Rostari. PT. Bumen Reja Abadi, Semarang. CSO, Zulfi Rizkaer. CS Sales, Ulva Duindari. CS Service, Ruli Heru. PT. Sinar Berlian Autograha, Purwokerto. CSO, Haidar Zelfir Saputro. CS Sales, Molydia Sjela Nimpias. CS Service, Supriyadi. PT. Sunstar Motor, Kediri. CSO, Sri Utami. CS Sales, Poh Ardian S. CS Service, Faradila Putri S. PT. Dian Sarana Berlian Motors, Surabaya. CSO, Mika Andromeda. CS Sales, Lina Kemaladewi. CS Service, Putri Fortina. Dan untuk mengumumkan pemenang dari The Best National CS Team 2023, untuk itu kami mengundang dengan segala hormat, as executive management of PT. KTB, Mr. Daisuke Okamoto, dan juga Mr. Daisuke Okamoto, as executive vice president of sales and marketing division PT. KTB, Mr. Kei Kubota, untuk boleh naik atas panggung dan untuk membacakan pemenang sekaligus menyerahkan trofi pada malam hari ini. Dalam kesempatan ini kami mohon Mr. Okamoto untuk membacakannya. Please read Who's the Winner. The Best National Tigger, CM Stim 2022 Tigger. Adara, Adi Naswil, Nofia Dira, Dan Yeti Prisliya, dari PT. Dippo International Parahara Automotive Medal. The Best National Tigger, CM Stim 2022 Tigger. Adara, 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 Dan Yeti Prisliya, dan Adara, Adara, Dan Yeti Prisliya, dari PT. Bumeng Rejabadi, Semaran. The Best National Tigger, CM Stim 2022 Tigger, Adara, Sri Utami Mohamed Aridian S Faradira Putrius dari PT Sunsta Motor Kudiri Selamat Mr. Wakamoto will be hand over the trophies and Mr. K. Kubota will be hand over the handbuke Trophy akan diberikan oleh Mr. Okamoto dan handbuke akan diserahkan oleh Mr. Kubota Terima kasih telah menonton Kepada Ibu Minar berkenaan bergabung untuk berfoto bersama Dan kita akan melakukan dengan dua tahap Tahap pertama sesuai arahan tim media Iya Secara formal Sudah oke Atau sekali lagi Baik Tahap kedua adalah dengan gestur Fighter Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang Dan juga terima kasih Untuk Mr. Desuke Okamoto dan juga Mr. K. Kubota Dan berikut ini Kita akan menyaksikan Pemenang untuk The Best KRTC Performance 2023 Nominasinya adalah Nominasi The Best National KRTC Performance 2023 KRTC Medan KRTC Palembang KRTC Cikarang KRTC Bandung KRTC Kebumen KRTC Mojokerto KRTC Makassar KRTC Banjar Masin Dan pemenangnya adalah The Best National 3 KRTC Performance 2023 KRTC Bandung The Best National 2 KRTC Performance 2023 KRTC Kebumen The Best National 1 KRTC Performance 2023 Kepada The Best 3 Kepada The Best 3 2 dan 1 KRTC Performance 2023 Kami bersilakan untuk Naik ke atas State Saat ini juga Congratulations Ada Ti Bandung juga ayah Oonya Ti Bandung Juga sedulur-sedulur Sekang kebumen Semua ada ya Oke And now we would like to invite Mr. Takashi Imanishi As General Manager of Market Quality Unit PT KTB To the stage Untuk memberikan kepada pemenang ketiga, kedua dan pertama yang dari Cikarang Oh ada lagunya tuh lagunya Lagunya Coldplay Gimana lagunya? Cikarang tereret tereret Cikarang tereret tereret Yang pasti mereka akan menari bersama Merayakan keberhasilan mereka pastinya ya Pasti Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para pemenang The Best National KRTC Performance 2023 Dan kita akan berfoto dulu bersama Tentunya tahap pertama memberikan senyuman Kemenangan Yang formal Yang formal dulu Formal dulu? Ya Oke Nah tahap kedua adalah Fighter Fighter Gesture Fighter Nice Fighter Ganbate Baik kami persilakan untuk kembali ke tempat semula Terima kasih Mr. Takashi Imanishi Selanjutnya Bagi teman-teman yang ada di Youtube juga Tetap semangat ya Menyaksikan Kita kasih salam dulu dong buat yang di Youtube Tama-tama semua Boleh biar teman-teman Dukungannya ya Semakin banyak di subscribernya ya Dan semakin banyak juga yang Ingin menyaksikan pencapaian Kategori berikutnya The Best National After Sales and Sales Youtube Contest 2023 Nominasinya adalah Nominasi The Best National After Sales YouTube Contest 2023 Fernandes Panadaran Sirair Petit Dipo Internasional Pahala Otomotif Krakatau Medan Firman Joshua Dan Dewi Hidayati Fajri Petit Dipo Internasional Pahala Otomotif Jambi Eko Arianto Dan Muhammad Saifuddin Petit Bumen Reja Abadi Tangerang Ahmad Sodikir Petit Dipo Internasional Pahala Otomotif Serang Budi Sulis Tiono Petit Sulstar Motor Semarang Puji Ihwanuddin Petit Murni Berlian Motors Surabaya Ayu Rudita Petit Sumber Berlian Motors Banjarmasir Dan Pemenangnya Adalah The Best National Sales YouTube Contest 2023 Lasma Riyati Petit Sunstar Prima Motor Bekasi Hairul Sutrisna Petit Surya Putra Sarana Bandung Dwi Hesti Buktiani Petit Sunstar Motor Kudus Elisa Nurkumala Sofiana Petit Srikandi Dayaman Indah Motor Setubang Frans Seba Hutahayat Petit Dipo Internasional Pahala Otomotif Krakatau Medan Anggun Ananda Arga Hutabara Petit Dipo Internasional Pahala Otomotif Jambi Mardia Sari Petit Gemilang Berlian Indah Pontianak Petit Pahala Otomotif Jambi Dan Pemenang The Best National After Sales and Sales YouTube Contest 2023 Adalah Eko Arianto Dan Muhammad Saifuddin Petit Bumin Reja Abadi Tangerang Dan untuk itu kami mengundang dengan segala hormat Anggun Ananda Arga Hutabara Petit Dipo Internasional Pahala Otomotif Jambi Baik dan untuk itu kami mengundang dengan segala hormat Naik atas panggung Bapak Sudaryanto selaku General Manager of Business Communication PT.KTB untuk boleh menyerahkan trofi Kepada pemenang dan sekaligus foto bersama Khusus untuk pemenang pertama Namun sebelumnya untuk pemenang kami persilakan untuk lebih dahulu Menuju ke atas panggung Pemenang The Best National After Sales and Sales YouTube Contest 2023 Silakan Yang tadi sudah diumumkan Selamat ya Untuk pencapaiannya Congratulations Untuk daya ciptanya Kreatifitasnya Betul Dan juga Semua persiapan-persiapannya Konsepnya dan sebagainya Betul Terima kasih telah menonton! Coba mana teman-temannya sekali lagi boleh tepuk tangan Selamat kepada para pemenang pada malam hari ini Kami bersilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu Iya Tentunya bersama dengan Pak Sudaryanto Dan para pemenang Kita foto secara formal dulu Tahap pertama Dengan senyuman penuh kemenangan Dan tahap kedua adalah Gestur Fighter Betul Selamat sekali lagi untuk para pemenang Dan untuk itu kami persilakan kepada Pak Sudaryanto Untuk boleh kembali ke tempat duduk Dan berikut ini Kita sama-sama akan menyaksikan The Best National Mechanic and National Service Advisor 2023 Dan nominasinya adalah Nominasi The Best National Mechanic 2023 Billy Michael Sijabat PT Sardana Indah Berlian Motor Medan Sigit Seth Tiawang PT Lautan Berlian Utama Motor Subta Palembang Hananda Rudy Andoyo PT Sunstar Primamotor Cikara Yudi Permana PT Suryaputra Sarana Ciamis Fadkul Karim PT Bumen Reja Abadi Kebumen Ahmad Ustuhri PT Bumen Reja Abadi Denpasar Suwarni PT Busowa Berlian Motor Kima Makassar Nominasi The Best National Service Advisor 2023 Minarti Triana Purba PT Dipo Internasional Pahla Otomotif SM Raja Medan Zul Hakim PT Lautan Berlian Utama Motor Bengkulu Heri Siswanto PT Dipo Internasional Pahla Otomotif Jakarta Utara Ridwan Hadi Marodana PT Dipo Internasional Pahla Otomotif Cilegong Selamat Supriyadi PT Sunstar Motor Kudus Firman Shah PT Bumen Reja Abadi Pasuruan Mohamed Adnan Haryani Bay PT Busowa Berlian Motor Urib Makassar Dan Pemenang The Best National Mechanic 2023 And The Best National Service Advisor 2023 Adalah The Best National 3 Mechanic 2023 Hananda Rudy Andoyo PT Sunstar Prima Motor Cikarang The Best National 2 Mechanic 2023 Vodkul Karim PT Bumen Reja Abadi Kebumen The Best National 1 Mechanic 2023 Suwarni PT Busowa Berlian Motor Kimah Makassar The Best National 3 Service Advisor 2023 Mohamed Adnan Haryani Bay PT Busowa Berlian Motor Urib Makassar The Best National 2 Service Advisor 2023 Firman Shah PT Bumen Reja Abadi Pasuruan The Best National 1 Service Advisor 2023 Minarti Triana Purba PT Dipo Internasional Pahla Otomotif SM Raja Medan Kami mengundang The Best National 321 Mechanic Dan The Best National 321 Service Advisor 2023 Naik Ke atas Panggung saat ini juga Iya Saking happy nya Pingin buru-buru Aku melihat siapa yang menang Jadi pingin buru-buru juga Nyebutin loh malam hari ini loh Karena Ternyata luar biasa sekali Para pemenang malam hari ini Dan tentunya kami akan mengundang Dengan segala hormat Untuk boleh naik ke atas panggung Mr. Kenta Yamamoto As General Manager Of After Sales Unit PT KTB Untuk boleh Bersama-sama menyerahkan trofi Kepada pemenang Pada malam hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baru saja kita saksikan penyerahan The Best National Service Advisor Di mana Mohamad Adnan Haryadibe Berhasil Memenangkan The Best ketiga Firman Shah The Best kedua Dan Minarti Triana The Best pertama Dan baru saja kita saksikan The Best National Mechanic 2023 Di mana Hananda Rudy Sebagai ketiga Dan juga seperti yang anda saksikan Pemenang pertama Dari Makassar Tahap pertama untuk foto bersama nih Olin Iya dong Gaya formal dulu Iya Setelah itu Gaya fighter Gestur fighter Tolong rekan-rekan Iya Nah keren Kami persilahkan kepada seluruh pemenang Untuk boleh Kembali ke tempat duduk Dan terima kasih untuk Mr. Yamamoto Berkenan telah menyerahkan Trophy dan juga handbuke Sekali lagi Sekali lagi selamat kepada Pemenang The Best National Mechanic 2023 Dan The Best National Supervisor 2023 Yang baru saja kita Saksikan Dan selanjutnya Inilah The Best National Salesman Or Counter And National Sales Supervisor 2023 Nominasinya adalah Nominasi The Best National Salesman Or Counter 2023 Roki Ricardo PT. Bipo Internasional Pahala Otomotif Bukit Tinggi Lisa Syahdila PT. Bipo Internasional Pahala Otomotif Jambi Yonanda PT. Bumen Reja Abadi Jakarta Barat Devia Agustin Pratami PT. Bipo Internasional Pahala Otomotif Garut Andi Suprianto PT. Sunstar Motor Surakarta Putu Oka Semadi PT. Bumen Reja Abadi Den Pasar Wiria Handoko PT. Barito Berlian Motor Banjarmasir Nominasi The Best National Sales Supervisor 2023 Rica F. V. Harham PT. Sardana Indah Berlian Motor Medan Ade Ajenia PT. Bipo Internasional Pahala Otomotif Jambi Ahmad Surkarti PT. Sunstar Prima Motor Jakarta Selatan Aldi Pratama PT. Suryaputra Sarana Bandung Kalis Winda Kartika PT. Sunstar Motor Surakarta Barlin Januarty Barlin Januarty PT. Bipo Internasional Pahala Otomotif Madiun Yonatan Daud Ramung PT. Barito Berlian Motor Banjarmasir Dan pemenang The Best National Salesman Counter 2023 Dan pemenang The Best National Sales Supervisor 2023 adalah The Best National 3 Salesman All Counter 2023 Yonanda PT. Bumen Reja Amali Jakarta Barat The Best National 2 Salesman All Counter 2023 Devia Agustin Pratami PT. Bipo Internasional Pahala Otomotif Garut The Best National 1 Salesman All Counter 2023 Andi Suprianto PT. Sunstar Motor Surakarta The Best National 3 Salesman Supervisor 2023 Richa F. V. Harhab PT. Sardana Indah Berlian Motor Medan The Best National 2 Salesman Supervisor 2023 Aldi Pratama PT. Suryaputra Sarana Bandung The Best National 1 Sales Supervisor 2023 Ade Ajinia PT. Bipo Internasional Pahala Otomotif Jambi Kami mengundang untuk pemenang The Best National 321 Salesman All Counter And The Best National 321 Sales Supervisor 2023 2023 Untuk naik ke atas stage saat ini juga Dengan diri balet tepuk tangan meriah Dekan-rekan semuanya yang hadir pada malam hari ini Dan disaksikan rekan-rekan yang ada di YouTube channel Mitsubishi Pusul Indonesia saat ini Dan untuk itu kami mengundang dengan segala hormat Untuk boleh naik ke atas stage Mr. Takumi Itaya As General Manager of Sales Unit PT. KTB Untuk boleh menyerahkan trofi kepada para pemenang Sekaligus foto bersama Dan handbuke tentunya khusus untuk pemenang pertama pada malam hari ini Terima kasih telah menonton! Saatnya untuk berfoto bersama Rekan-rekan sekalian silakan bergabung Sesuai dengan arahan Lalu kemudian memberikan senyuman kemenangan Sebagai tahap pertama di sesi foto yang pertama Sikap formal Senyum kemenangan Dan tahap kedua Dengan gestur fighter Dan kami ucapkan Terima kasih dan selamat Sekali lagi kepada pemenang The Best National Salesman or Counter 2023 Dan The Best National Sales Supervisor 2023 Bersama Mr. Takumi Itaya Terima kasih atas kerjasamanya Dan kesediaannya Terima kasih dan berikutnya sama-sama kita akan menyaksikan The Best National After Sales Service Manager Dan Sales Manager 2023 Dan nominasinya adalah Nominasi The Best National After Sales Service Manager 2023 Dian Nova Sitorus Dan Delvira Ermila PT Bipo Internasional Pahala Otomotif Sudirman Pekanbaru Deddy Dolok Sinaga Dan Elisa Erliwati Leo PT Bipo Internasional Pahala Otomotif Jambi Kiswanto Dan Heri Subagio PT Bumen Reja Abadi Jakarta Barat Hariono Sudadi Dan Adif Adrianto PT Surya Putra Sarana Bandung Hendi Agung Kristanto Dan Afianto PT Bumen Reja Abadi Semarang Eko Purnomo Dan Wijahyo Susilo PT Sunstar Motor Kediri Alam Syah Muiz Dan Supriyari Pasambangi PT Busowa Berlian Motor Kendari Nominasi The Best National Sales Manager 2023 Doni Ardila PT Bipo Internasional Pahala Otomotif Sudirman Pekanbaru Emi PT Bipo Internasional Pahala Otomotif Jambi Mungna PT Bumen Reja Abadi Jakarta Barat Tumbor Jaya H. Situngkir PT Srikandi Diamond Motors Bandung Yulis Setiawan PT Bumen Reja Abadi Semarang Pramudia Amril Sujat Mika PT Sunstar Motor Kediri Buklis PT Gembilan Berlian Indah Pontianak Tadi sekalian Untuk mengumumkan The Best National After Sales Service Manager And Sales Manager 2023 Kembali kami akan mengundang dengan segala hormat Mr. Daisuke Okamoto As Executive Management PT KTB Bersama Mr. Kei Kubota As Executive Vice of Sales and Marketing Division PT KTB Untuk naik ke atas panggung Dan membacakan nama pemenang sekaligus menyerahkan trofi Dimana envelope tersebut telah disediakan Which is Mr. Kei Kubota Will kindly to read and announce the winner of ISS Manager And Mr. Daisuke Akamoto And Mr. Daisuke Akamoto Kindly to read and announce who's the winner of Sales Manager The Best National Tiga After Sales Service Manager Manageer 2022 The Best National Tiga After Sales Service Manager Manageer 2022 And Mr. Hadiyan Kunz dan Afi Yanto dari PT Bumendajawa di Semarang. The best national after-sales service manager adalah Anam Shamiis Supriyari Pasambang-Mangi dari PT Bosabel Rian Motor Kundari. Okay, the next, Mr Kubota. Oh, Mr Kubota mendeliver, okay. How generous, how humble. The best national after-sales service manager adalah Pramudia Amrini Sujat Mika, PT Sun Star Motor Kundari. The best national after-sales service manager adalah Doni Ardira dari PT Depot International para-automotif. Sudiru Mampukan Baru. The best national pertama, Miss Mukiris dari PT Gomiram Rian Indah Pontianak. Selamat. Ya, kami mengundang pemenang the best national 3, 2, dan 1, ISS Manager dan the best national 3, 2, 1, Sales Manager 2023 untuk segera naik ke atas panggung dan menerima trofi sekaligus penghargaan untuk pemenang yang pertama mendapatkan Hen Buke. Ya, sekali lagi selamat kepada para pemenang pada malam hari ini. Dan untuk itu kami persilahkan dengan segala hormat Mr. Keiku Bota untuk boleh menyerahkan trofi ke ISS Manager dan Mr. Daisuke Okamoto untuk boleh menyerahkan trofi ke Sales Manager. dan tentunya foto bersama pemenang pada malam hari ini. Terima kasih untuk Mr. Keiku Bota. The next, Mr. Okamoto, kindly to hand over the trophies for all the winners. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi hand buke untuk pemenang pertama. Dan bersama Mr. Keiku Bota dan juga Mr. Okamoto, Kita akan bergabung bersama untuk melakukan sesi foto. Melalui dua tahap, di mana tahap yang pertama adalah foto secara formal. Agak geser sedikit, move to your left side. Oke, baik siap. Kita mulai foto pertama, senyum kemenangan Anda semuanya. Dan foto kedua, gestur fighter. Tetap semangat. Ya, winner takes it all. Oke. Ya, dan untuk pemenang malam hari ini dan juga Mr. Desuke Okamoto dan Mr. Keikugota untuk boleh tetap di stage. Betul, tetap di stage, jangan beranjak dulu karena. Karena kami akan mengundang jajaran manajemen PT KTB dan seluruh pemenang Fuso National Dealer Contest 2023 untuk boleh maju ke atas panggung dan kita melakukan sesi foto bersama. Silakan kepada Anda yang telah menerima trofi dan juga handbuke termasuk jajaran manajemen PT KTB. Untuk berkenaan naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Mungkin untuk keluarga dan juga kerabat dan sahabat yang tidak bisa datang ke Jakarta. Lalu mereka menyaksikan di Youtube. Mereka juga merasakan satu euforia juga di tempat mereka ya. Banget, makanya tadi begitu pengumuman pemenang. Aku berapa kali excited pengen buru-buru ngomong pemenangnya adalah karena emang udah penasaran siapa pemenang pada malam hari ini dengan beberapa kategori yang ada. Dan kamu gak tau yang di Youtube sudah dari awal pemenangnya adalah. Lalu sudah, ayo dong sambil sebutin namanya, eh ternyata benar-benar. Masih ada, iya betul. Oke, siap-siap kita foto bersama, oh masih ada siapa. Ah, cantik sekali. Oke baik, sama-sama perlihatkan bialanya masing-masing. Trophy-nya diperlihatkan. Nah, nice. Oke, bagaimana tim media untuk pengaturannya? Apakah sudah cukup? Cukup proporsional? Oke, kita foto bersama. Sesi pertama adalah foto formal. Senyum kemenangan dari seluruh perwakilan. Yang ada di Indonesia, lalu kemudian gestur fighter. Fighter, nice. Kayaknya sambil ngomong fighter ya. Satu, dua, tiga. Fighter. Oke. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Fuso National Dealer Contest 2023. Great people, great achievement. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang untuk seluruh kategori yang menang pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi para hadirin sekalian. Silahkan kembali, boleh kembali ke tempatnya dulu. Yes, inilah wajah-wajah pemenang kita pada malam hari ini. Jangan sedih, jangan berkecil hati. Siapa tahu tahun depan Anda yang menang, ya kan? Kalaupun misalnya belum menang di tahap penghargaan dari pencapaian kinerja teman-teman semua. Mungkin teman-teman masih bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan door prize dan grand prize pada malam hari ini. Nah, door prize dan grand prize-nya juga gak main-main loh, ya kan? Karena door prize yang pertama. Tapi yang pasti semua yang hadir di sini adalah pemenang-pemenang semua. Kemana? Tepuk tangan dulu dong. Kan gak gampang, kan tadi prosesnya katanya kerja keras, berat, ya kan? Benar. Dan itu semuanya terbayarkan. Betul, dan ini adalah bentuk cinta kasih dari Fuso National. Kita mau lihat ini. Pengundian door prize sebentar lagi. Jangan lupa nanti ada penampilan dari Padi Reborn dan ada grand prize. Belum lagi pemenang dress code. Jadi harus rajin-rajin touch up, ya. Supaya tidak berkurang penampilannya. Dan kita mulai pengundian door prize pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita memiliki... E-wallet. Kita memiliki apa? E-wallet. E-wallet. Ada 30 E-wallet masing-masing senilai. Rp. 200.000. Iya, amik. Wiss, tenang. Oke, kita mulai pengundian yang pertama. Kita saksikan dulu di sini. Pengundian door prize E-wallet. 30 buah masing-masing Rp. 200.000. Di mana hadiah ini persembahan dari PT Krameritiga Berlian Motors untuk seluruh peserta Fusol National Dealer Gathering 2024 yang diselenggarakan pada malam hari ini. Kita mulai dengan kata start. Oke. Dan kita akhiri. Start. Nah, tuh selamat kepada Mas Agus. Fardan dari Cirebon, Kalis Winda, Kartika, Surakarta. Di foto aja, di foto. Teman-teman boleh foto. Foto, Cus. Bagi yang namanya terlampir di layar, nanti langsung menghubungi panitia ya. Bisa ke registrasi meja ya. Ini sepuluh pertama, kita mulai sepuluh kedua selanjutnya. Silahkan. Start. Dan. Stop. Nah, coba dilihat di foto. Silahkan, silahkan. Tuh, ada Mbak Elsa, ada Mbak Siapto. Nah, coba deh tuh. Ya, berarti sisa sepuluh bagian berikutnya. Kita mulai start. Start. Ya, dan. Stop. Oke, ini dia. Wuh. Udah di foto? Coba di foto, disaksikan dengan seksama. Ada Mbak Yuliati, ada Mbak Dwi Wulandari dari Surabaya. Nah, congratulations. Tentunya pemenang, jangan lupa menghubungi panitia. Dimana pajak, hadiah, dan biaya admin. Termasuk juga arunan, angsuran KPR saya yang belum selesai. Banyakkan dong, Pak. Gak dapat apa-apa dong pemenangnya ya. Gak maksudnya kita akan taat pajak. Anda yang menanggung, gak masalah ya. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangannya mana, tepuk tangannya mana, tepuk tangannya mana. Jangan kecil hati, masih ada door price yang lain. Karena sekarang kita akan mengundi selanjutnya logam mulia. Dengan 0,1 gram untuk 20, Pak Manang. Wow, coba Bapak Ibu tangannya mana, coba tangannya mana. Coba taruh di bawah kursi, di bawah kursi. Iya, bukan di situ tapi di sini. Oke, kita mulai. Start. 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 Oke, nah ada Billy Michael. Tuh dari meja. Mbak Iren Sinaga. Boleh dipoto. Ini untuk 10 pemenang pertama yang berhak mendapatkan 0,1 gram. 0,1 gram. Logam mulia. Yang berikutnya. Oke, 10 berikutnya. Kita mulai mengundi. Start. Stop. Iya. Congratulations. Nah, ada Mas Dujayu yang berasa namanya ada di layar langsung di foto. Karena setelah Anda melihat nama Anda langsung saja menghubungi panitia ya yang ada di belakang. Jangan lupa pajak hadiah dan bayi admin ditanggung oleh pemenang. Selanjutnya kita akan masuk ke doorpress logam mulia 0,3 gram untuk 15 pemenang. Wow. Dan kita lakukan masing-masing 8 dan 7 ya dengan 2 kali pemutaran. Kita mulai sekarang. Start. Start. Dan. Stop. Oke, ini dia. Nah, tuh ada Mbak Suci, Mas Dhani, Mas Yoy Natan tuh. Banyak ya. Banyak ya. Ada Kang Asep tuh. Oke, berikutnya lagi. Ini sisanya. Lima ya. Iya, monggo. Yang apa namanya. Oke. Start. Dan stop. Iya. Nah, tuh. Waduh. Di foto, di foto. Monggo. Selamat dan selamat. Satu-satunya ini dari Medan ya. Betul. Bye. Sekali lagi selamat yang pernah mendapatkan logam mulia 0,3 gram untuk 15 pemenang. Jangan lupa langsung menghubungi panitia yang ada di belakang dan pajak ditanggung pemenang. Alright. Kita naikkan ke door price logam mulia 0,5 gram untuk 10 pemenang. Kita akan mulai. Stop. 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 Stop, stop, stop. Nah, tuh. Di Kawayung Ningsih. Sigit Septiansi Suta. Di foto, cus. Di foto. Karena berhak mendapatkan logam mulia 0,5 gram. Tuh kan enak kan. Pulang bawa logam mulia loh. Ya, jangan lupa pajak hadiah dan biaya admin ditanggung Anda. Sebagai pemenang tadi, jangan sedih. Kita akan masuk ke door price berikutnya. Door price yang berikutnya adalah 3 buah smartphone Samsung. Nah, kan. Ya, kita sama-sama akan melihat siapakah yang berhak mendapat door price 3 buah smartphone. Samsung Galaxy M33. Kita mulai. Satu, dua, tiga. Start. Start and stop. Adi Ponco, Prasetyo, Retno Laras Puspita, dan Ahmad Ustu, Kri dan Pasar. Congratulations. Ada, mana pemenangnya? Boleh angkat tangan enggak? Ah, ma, selamat. Kira-kira mau disumbangin ke mana? Nah, enggak ya. Oh, saya pikir kira mau disumbangin lagi. Kenapa? Sekarang sudah mau dibuka usaha ya. Oh, ya kayak mandiri ya. Iya, 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 iya. Oke. Sekarang kita mau saksikan apa? Informasikan juga sama seperti yang tadi. Pajak hadiah dan biaya admin termasuk biaya kuota ditanggung pemenang. Oke, berikutnya ini akan mengetahui siapakah pemenang untuk Best Costume 2024. Dan ini sangat istimewa, kenapa? Kenapa? Karena dipenuhi dengan seluruh bagian yang menceritakan keanekaragaman budaya Indonesia. Betul. Kita bangga sebagai Indonesia pakaian adat dari masing-masing daerah di mana Dewan Juri sudah memilih dan menentukan pemenang Best Costume pada malam hari ini dari masing-masing departemen. Dan saat ini kami akan umumkan siapakah pemenang Best Costume Fuso National Dealer Gathering 2024. 2024. Siapa tahu ibu atau mbak di sebelah sana? Bagus-bagus soalnya. Kalau dari tadi belum menang mungkin sekarang menang. Nah. Kita tidak pernah tahu keberuntungan seseorang seperti apa. Untuk itu pemenang Best Costume Fuso National Dealer Gathering 2024 malam hari ini adalah... Iaah ini dia. Nah Mas Dwi Rizky, Mbak Lofika, Ade Pramita. Mana? Boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan. Wow dari Kalimantan. Sini sayang. Cantik sekali. Aduh kakak Rizky. Saranjana, saranjana. Mana kakak Rizky ini? Sini sayang. Ada kejingok kakak Rizky. Ini dari Makassar ya? Oh ini Apodio. Oh dari Pekanbaru. Oke. Inilah dia para pemenang Best Costume. Ya. Tapi. Tapi. Kalau cuma begini doang kan biasa saja. Itu biasa. Itu biasa. Jadi ini sebenarnya adalah menunjukkan memiliki talenta-talenta yang lain. Di balik mereka kinerjanya juga bagus. Betul. Betul sekali. Ada bakat-bakat terpendam paling dalam ya. Kita sama-sama akan menyaksikan fashion show-nya begini saja. Bagaimana? Dari sini. Coba tolong. Maaf mohon izin maaf. Ya kenapa? Boleh tolong diulangi dari sini supaya. Oh oke gak ada masalah. Terima kasihkan rekan saya. Ya. Musik. Mulai. Lihat ya. Iya. Oke. Iya. Oh. Oh. Di tengah dulu. Ketengah dulu. Putar. Stop. Stop. Jangan lupa cari muka ke belakang. Karena ada Mister Keiko Bota. Jangan lupa. Woi, woi, woi. Sampai sini aja ya. Ini kalau only yang handsome-handsome. Oke. Oke begitu ya. Paham? Paham ya, paham. Jangan sampai keluar Merkir ya kejauhan. Oke. Oke kita mulai dari tekan baru. Kita mulai dari yang sebelah kanan saya dulu. Oh boleh. Boleh. Yang paling ganteng sendiri. Dia bilang jangan-jangan. Gue tabuk loh kalau gue duluan. Kita mulai dari Mbak Yang Cantik. Siapa namanya sayang? Siapa namanya? Lafika. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk. Tepuk tangan ya. Lafika. Oke. Jangan lupa pose di tengah sayang. Oh dadah-dadah, baik. Pose, pose. Jangan berau. Stop, stop. Nah bagus. Oke pose. Berikan senyum terindah. Oke. Beri senyum yang paling manis. Untuk para petinggi-petinggi. Pusau nasional ya. Baik. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Berikutnya dan Mbak siapa? Mbak Ade. Silahkan. Ini dari Kalimantan ini. Nah Dayak ini ya, suku Dayak. Oh oke. Oh sopan ya fashion show-nya. Sudah sampai situ aja. Boleh sekali lagi agak maju sedikit. Agak maju ke sana. Sampai sana. Sekali lagi bohong izin. Satu. Boleh maju lagi. Dua, tiga. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah. Nah sampai pintu keluar ya Mbak ya. Oh iya loh kejauhan kalau pintu keluar. Sampai bandara Soekarnoar. Kejauhan dong Kak. Oke terima kasih. Dan berikutnya. Sebentar. Ini mah gini doang. Ayo. Pakai lirik doang. Oke untuk Dwi Rizky dari Polembak. Oke mantap. Beri yang satu ini. Post. Masih mencari. Oh gaya pilek ya Shay. Iya mencari jati diri dan identitas. Iya oke baik. Oke baik. Pak sebentar. Enggak. Tadi tuh lagi cari kerja ya. Kok kayak cari lowongan kerja gitu loh. Iya iya iya. Ini udah pakai baju udah menang. Boleh kasih euforianya mas. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ya. Oke oke oke. Gimana? Oh. Ah. Nah. Nah. Nah kan. Kita berikan tepuk tangan untuk model. Reka ulang. Mati dong gue. Paling gak ada satu kepastian. Kepastian Anda akan kesana dan balik lagi. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk. Dwi Rizky dari Polembak. Dengan menggunakan busana Palemba. Berwarna merah merona. Senyuman yang merekah dan. Sini sini. Kok mau nanya dulu. Kok mau nanya dulu. Mau nanya apa dulu. Bentar bentar. Tadi kemari kan perasaan di depan tuh ada bufet. Udah makan kan. Eh bufet. Udah makan. Udah kan. Terus? Lemes banget kayak kurang darah. Enggak juga. Tapi gimana perasaannya. Memenangkan menjadi best costume. Di antara seluruh penampilan-penampilan yang hadir pada malam hero ini. Dengan spektakuler. Bagaimana perasaannya? Seneng. Singkat padat jelas ya. Seneng. Agak judes ya. Seneng. Nah ini kan akan mendapatkan hadiah ya. Kira-kira mau diberikan kepada siapa? Buat sendiri. Buat sendiri. Oh agak congkak ya. Ini bawaannya tenang atau penuh dendam sebenarnya. Ini kan kalau misalkan mendapatkan handphone. Kira-kira mau dijual berapa? Eh weh weh. Ini ujung-ujungnya OMKM lagi. Waduh. Kalau siapa tahu saya mau beli secondnya. Iya maksudnya kalau lebih tinggi dia saya lebih tinggi lagi. Dilelang dong madianya. Oke kita tanya dulu dong. Ini kan jawabannya seneng. Coba kalau mbaknya bagaimana perasaannya ketika memenangkan sebagai dress costume. Nyangka enggak kalau anda tuh bisa menang malam hari ini? Belapa lagi pasti persiap. Eh belum ngomong dong. Enggak maksud saya tuh biar sekalian gitu loh. Oh iya iya iya. Iya kan summary-summary itu kan harus ada tek tek. Iya iya betul betul betul. Tapi dia belum menjawab loh. Pertanyaannya ketiga saya tadi. Saya lupa tadi. Enggak persiapannya silahkan. Perasaan. Lalu kemudian nyangka atau tidak. Lalu persiapannya. Perasaannya seneng, bangga, happy. Terus juga enggak nyangka kalau bakal menang gitu. Oh enggak nyangka bakal menang. Persiapannya juga super sekali. Apa? Persiapannya juga super sekali. Super sekali. Oh ini boleh tahu berapa minggu yang lalu udah pakai ini? Enggak sih. Cuman saya bawa sunting dari pekan baru. Langsung dari pekan baru tepuk tangan dulu dong. Prepare luar biasa loh. Yang di Youtube pekan baru. Yaduh ya ampun nanti jangan lupa WA. Balikin lagi pas lagi nyewa. Bak datanglah dari pekan baru bawa beginian. Iya makanya loh luar biasa. Orang ke hotel bawa baju renang dia bawa baju adat begini. Luar biasa kan. Memang niat buat menang. Ini persiapannya itu sesuai dengan perjuangannya. Iya. Nah satu lagi. Nah dengan demikian tadi sudah kita bacakan ya siapa pemenangnya. Masih ada? Masih ada? Masih ada lagi loh sebelah kiri. Masih ada. Mbak namanya siapa? Mbak Ade. Kakak apa kabar sama Bim-Bim? Baik. Baik ya. Ini dari daerah mana boleh tahu? Dari Kalimantan Balikpapan. Balikpapan memang asli sana? Iya. Oh gimana perasaannya setelah menjadi pemenang untuk Best Costume malam hari ini? Bangga dan terharu bisa mewakili. Enggak ada nangis-nangisnya mana terharunya? Enggak ada nangis-nangisnya. Eh sabar eh. Mana terharunya? Dia lagi mau nangis. Oh iya iya iya. Sabar dan terharu ditarik mikrofonnya. Maaf 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 maaf. Oh kaget ya sama saya juga kaget. Iya oke. Dimana? Oh iya oke baik baik baik. Memang saya disini bayar buat lucu. Jadi bagaimana perasaannya? Bangga dan terharu. Oh oke. Oke boleh gak kasih kepada teman-teman di Youtube. Bahwa pakai bahasa Balikpapan sedikit boleh? Iya. Gak boleh. Kok bisa-bisa jadi kok galakan di depan MC-nya sih? Bukan-bukan pertanyaan saya salah. Iya. Kalau boleh gak ya dia berhak itu mengatakan tidak boleh. Iya benar-benar. Oh begini aja kali ya. Boleh mbak bahasa Balikpapan. Enggak gak 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 maksud kami adalah untuk keluarga yang pasti sekarang nonton silahkan mbak. Atau teman-teman disana mungkin. Oh ini bisa bahasa Balikpapan? Lu sebenarnya dari daerah mana sih? Iya sebenarnya gimana sih? Lu daerah mana? Baju lu? Ini kan bikin pusing gitu loh. Lu jangan bikin pusing gue. Dia bahasa Palembang. Bukan bahasa Kalimantan. Mohon maaf nih. Kita agak bingung ya. Kalau gak salah kita disini jadi MC ya. Kok kayak gak ada harga dirinya ya? Kita disini di zuru- zuru. Coba saya mau nanya langsung ya. Mas bisa bahasa Ujung Pandang? Ini malah ngaco lagi. Nah mewakili tiga peserta ini. Iya iya iya. Boleh gak masnya untuk menggunakan bahasa Palembang. Mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih gitu. Sudah memilih kita malam hari ini. Pesan-pesan terakhirnya apa? Ya kalau bisa gitu loh kurang lebih kalimatnya ya. Kok bisa pesan terakhir sih? Hei metong dong. Pokoknya ucapannya kurang lebih gini. Terima kasih sudah memilih kita menjadi best kostum. Mudah-mudahan bapak ibu semua masuk surga sampai sendal-sendalnya. Kira-kira nih. Kalau misalkan diperkenankan ya tolonglah kasih-kasihlah buat kita lah. Buat ongkos pulang gitu. Kalau misalkan bisa ya. Sepanjang itu bisa ya. Oke ya. Iya kenapa? Kepanjangan. Bentar lagi ada yang jadi nasi tanek. Boleh silahkan. Kamu ngantuk ya dari tadi. Sebenarnya denger saya ngomong apa udah? Ini kayaknya dia tidur tapi melek ya. Gitu ya. Oke boleh mas silahkan. Pakai bahasa Ukraina. Pakai bahasa Palembang dong. Terima kasih untuk seluruh tim PTKTB yang udah memilih kita sebagai... Mana bahasanya. Itu juga lu gak usah suruh, gue juga bisa. Terima kasih untuk PTKTB yang sudah melek kita bertiga disini. Untuk jadi the best kostum atau kostum terbaik pada acara Fuso Nasional Gathering 2023. Ada lagi Bang? Ada lagi? Dan jangan lupa. Dan jangan lupa amplopnya. Iya, 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 iya. Mas, terima kasih, selamat, oke. Nah, selamat. Lu salah ngasih. Gak mungkin kasihnya yang ini dong. Yang ini nih Kak. Terima kasih, selamat sekali lagi ya Mas ya. Mudah-mudahan Masnya tuh bisa dengan adanya kemenangan ini. Mas bisa. Nunggu apa ya? Nunggu apa? Nunggu apa ya? Amplopnya mana? Ya namanya juga, namanya juga. Kita gak bisa lihat amplop ya. Silahkan kembali ke alamnya. Terima kasih Allah. Oh iya, iya, iya. Ke alamnya, oke. Ya oke. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Untuk pemenang best kostum pada malam hari ini. Bentar, bentar. Semangatnya gak boleh luntur. Gak boleh dong. Fuso. Fuso. Naik gunung ke gunung Merapi. Cakap. Dakinya harus hati-hati. Cakap. Karena kita tahu hidup ini cuma sekali. Yes. Mendingan sekarang santai kita panggil Padi Reborn. Padi Reborn. Iya, oke. Oke, jangan kerja. Tetapi itu, tetapi itu. Siapa bisa? Subuh-subuh. Subuh-subuh. Yeay, kita masuk dulu. Ya. Tacak aja dulu disini. Tacak nanti bisa betul-betul. Masih mau Padi lagi ya? Subuh. Subuh. Ya, jadi gue. Berasanya ya, berasanya. Bukan jadi bukan ini sepadi. Lebih kutubah. Kalau teman-teman. Tahu doang mengenai. Dari Padi yang memang debutnya dimulai dari penghujung tahun 90-an. Yang bagian gitar, backing vokal yang agak mentok-mentok gitu tapi unyuk-unyuk ya. Namanya siapa? Mas Calam. Betul sekali. Ari Triswos yang tertutupu tangan dulu dong. Juga ada siapa yang bagian drum. Panggilannya siapa? Subuh. Ya, luar biasa. Yang bagian bass. Betul, Rinda. Wah, luar biasa. Bagian gitar juga dengan suaranya juga sering banget. Wow. Dan siapa lagi kayak yang di tengah namanya siapa? Enak, Adli. Oke. Selamat Anda semua berhak untuk masuk seleksi grup berikutnya ya. Ah. Oke, langsung saja kalau gitu kita akan menyaksikan bersama-sama. Sama-sama. Sama-sama yang berhak mendapatkan 2 price pendapatan hari ini. Tetap disu ini. Tetap disu ini cedapuan. Karena? Karena ini hadirannya adalah 2 buah text Samsung dan juga grand prize. Satu buah laptop yang pastinya akan membantu dan juga membuatannya semakin semangat. Untuk itu kami akan panggil. Yang pertama, Mr. Kei Kutubara dan Mr. Daisuke Okamoto. Ya, untuk gak apa-apa, benung juga gak apa-apa. Untuk gak apa-apa. Ini sebuah acara sudah sampai, teman-teman. Benar deh. Gak masalah gak ada yang dapat ESP. Memang ini kan betul cinta kasih. Dari Fuso. Untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Bagaimana Anda semua untuk bekerja keras. Begitakan juga apresiasi yang diberikan. Ya, kami persilakan sekali lagi dengan segala hormat. Mr. Kei Kutubara, selalu executing vice president of sales and marketing division TKTB. Untuk boleh hadir di sini. Karena kita sama-sama akan menyaksikan siapakah yang akan mendapatkan buat text Samsung Galaxy. Jangan satu lagi. Moitido Kudasairo. Haa, anak-anak Jepang. Ya, Mr. Daisuke Okamoto. And also, we will draw the winners of grand prize. Mas, tetapi kebutuhan, ya. Saya ingin memanggil Saturkan Mewakil Pak Diyu, yang itu Mas Fadli. Setuju ya. Boleh kita panggil Mas Fadli. Berkenan, mohon izin untuk bergabung sebentar. Iya. Oh, Mas Fadli. Oke. Terima kasih. Mas Fadli. Apa-kapan, Mas? Ketemu. Saya akan ketemu beliau, beliau ini. Itu waktu itu ada satu event, Mas ingat di Sainal Traffering, I Like Monday. Anda membuat semua sejakannya tumpah setotal. Dan, betul. Dan saya bersyukur untuk sekali menjadi pembawaannya pada waktu itu. Dan saya sedang tahu hari ini, saya bisa bertemu keadaannya. Tapi kalau Mas Fadli, kalau Mas Fadli, tetap menemukan di O.B. Abis Y, gue. Luar biasa, O.B. Tapi abis ini kamu bukan naik haji lagi. Tetap menurutnya ya. Naik pusho ya. Tetap menurutnya naik pusho. Oke. Oke, langsung saja. Kita akan menyaksikan untuk siapa akan mendapatkan dua-dua type Samsung pada malam hari ini Mas Piu akan mengatakan start And kebetulan, you will say stop If you feel it's time to say stop, okay? Okay, mas silahkan Stop So, you can take your time or maybe sleep for a night Kayak lama ando Stop Stop, okay Stop, okay Untuk mas Pertanyaan 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 Ini jangan naik dulu Jangan naik dulu Juga jangan naik dulu Oh iya Iya Karena Ya Ini adalah Mendapatkan masing-masing Type Samsung Galaxy Dan Untuk Grand Prize Yang berhak mendapatkan satu buah laptop 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 merek HP Siapa kan? Dia Sama seperti yang tadi ya HP Laptop kita mulai Silahkan HP Stop 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 Maju Jadi selalu saja Sabar Yes Silahkan kepada seluruh menang yang tadi berhak mendapatkan laptop Terus start dari Samsung untuk boleh bergabung bersama kami di atas panggung Ini are-are sulap Tapi yang pasti Yang pasti teman-teman jangan buah dulu Karena nanti akan ada sesi Kedekatan dengan padi secara langsung Jadi anda semua boleh menjadi diri anda Ketika ada lagu-lagu yang anda suka diunyikan oleh teman-teman padi report Ya Oke Baik sudah Nah inilah dia wajah-wajah pemenang Grand prize dan door prize pada malam hari ini Yes kami persilahkan Untuk Mr. Keiko Bota Untuk penyerahan Untuk penyerahan Dua tab Samsung Akan diserahkan Mr. Keiko Bota Dan untuk Grand prize Laptop akan diserahkan oleh Mr. Mohamoto Dan nanti Mas Piu mau izin Untuk berkenan Mewakili teman-teman tadi Bersama pemenang boleh berfoto bersama Oke Amir pak Para guru si In badan Oke Silahkan Siap Baik silahkan Silahkan mas Oke Kita mau sportif ya Yang di youtube channel juga sportif Yang disini sportif Kita beri tetap nama ya Buat rekan kita yang beruntung pada malam hari ini Oh wow Sekali lagi Yang senyum banget pak Senyum banget Dapet hadiah pak Kalau bapak gak mau kasih saya aja pak Bapak Kira-kira mau Lepas berapa Enggak ya Oke Yang susu juga berdua Yang fighter Yang fighter Yang fighter Sekali lagi Mas Pih mau licin sekali lagi Iya Oke Teman-teman Siap semua ngomong fighter Full soul Fight Kalau padi Rino Oke Silahkan kembali Silahkan kembali Misero kakoto Terima kasih Terima kasih Oke 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 Alright Dan Coba channel Kalau udah di maju-maju lagi Sini-sini Silahkan ditempatkan Ini Disi izinkan tadi Sini-sini Mau gak Tadi sudah diizinkan Untuk benar-benar Tidak formal lagi Makanya kita lepas tadi Yang kadang-kadang saya Masih pengen pakai Seperti mobile agent Masasih Iya Saat tadi ada anak di depan Aku mau post-pong itu mah Iya Tadi parah sama anakku lebih kayak ini nih Momen-momen kok Misu gokong gitu Kostumnya kostum Dewa Dewi Benar Dewa Dewi kayangan ya Oke Tapi teman-teman Benar Anda boleh maju ke depan Silahkan Akasih disini Karena nanti padi Kalau misalnya kita Tidak lebih gelat lagi Dalam mereka Yang maju Yang maju ke depan Dapat Dapat angle paling bagus Kita sama-sama semua Tanggung done pada dia Fadi Fadi emi Fadi 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 Terima kasih, thank you Mr. Daisuke, Okamoto, Mr. Kei Kawata, Mrs. Soko Yamada, Mr. Takumi Itayah, dan semua bapak-bapak yang ada di panggung malam ini. Kita foto dulu ya, ini harus diabadikan. Kita foto dulu ya. Kita kayaknya menghadap ke penonton Pak, biar everybody is inside the picture ya. Oke semua, siapkan gaya terbaik. Ayo, ayo kita foto. Oke siap ya, sekarang tolong foto dengan gaya attitude dulu. Attitude dulu ya, formal dulu, formal dulu, formal dulu ya. Formal dulu, 3, 2, 1. Sekarang kita pakai gesture fighter. Satu, belum, 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 sabar. Satu, dua, tiga. Fighter. Sekali lagi, Fuso. Fighter. Sekarang, gaya masing-masing, berantahan. Satu, dua, tiga. Thank you. Tentunya teman-teman semua. Call in. Ya, yang pastinya teman-teman semua. Kalau anda tidak lupa untuk lirik-lirik Padi Reborn. Tidak lupa mengabadikan. Ada beberapa hal penting. Announcement penting. Yang pertama adalah, kepada seluruh peserta. Jangan lupa, saya ulangi lagi. Ini belum selesai ya. Jangan lupa untuk melakukan penukaran hadiah di meja penukaran hadiah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa juga sertifikat anda. Dan box trofi yang tersedia di meja registrasi. Yes. Souvenir yang cantik. Juga jangan lupa untuk anda bawa pulang. Sebagai bentuk, rasa terima kasih. Dari PT KTB. Atas kontribusi dan loyalitas anda. Di setiap departemen anda mengabdi. Ya. Dan dengan demikian, terima kasih. Kami ucapkan dengan segala kerendahan hati. Atas kesediaan waktu Bapak dan Ibu. Serta seluruh tamu undangan yang telah berkenaan hadir pada malam hari ini. Kami atas seluruh panitia beserta kru. Pendukung acara yang bertugas pada malam hari ini. Mengaturkan maaf. Kalau ada salah-salah kata untuk segala sesuatu yang tidak berkenan di hati. Akhirnya saya, Andy Otnil dan rekan saya, Olin. Mengucapkan selamat malam sampai bertemu dalam acara. Fuso National Dealer Gathering tahun depan. Demikianlah rangkaian dan kebersamaan kita dalam acara. Fuso National Dealer Gathering 2023. Great People Great Achievement. Selamat malam. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!